Kepala Desa Daga Yen, Kejabatan Hulu Gurung meminta maaf kepada pemerintah Kepala Lengkapuas Sulu karena membudidayakan ikan bawal. Hal itu karena pihak desa tidak mengetahui ikan bawal tidak boleh dibudidayakan. Permintaan maaf itu disampaikan Kepala Desa Nangajen, Kejabatan Hulu Gurung, Samsu Rajiman sebelum pelaksanaan kegiatan panen perdana ikan konsumsi bersama Bupati Kapuas Sulu, Pransis Kusdian, Jumat 16 Juni 2023. Ia mengaku tidak mengetahui jika ikan bawal tidak boleh dibudidayakan karena merupakan jenis ikan predator sehingga dapat membuat ikan lain punah jika ikan tersebut lepas dari penangkaran dan hidup di sungai. Ia berharap agar ke depan Desa Nangajen mendapatkan gelar Kampung Nila. Sementara itu Bupati Kapuas Sulu, Pransis Kusdian, memberikan apresiasi kepada para pelaku usaha budidaya ikan di Dusun Taman Jaya. Ia berharap agar kegiatan budidaya ikan ini tidak berhenti sampai panen kali ini saja namun terus berkelanjutan untuk menopang perekonomian serta pemenuhan bahan pangan yang bergizi dan berkualitas khususnya di Dusun Taman Jaya, Desa Nangajen. Ia juga mengatakan panen perdana ikan air tawar di Dusun Taman Jaya menandakan masyarakat telah mampu dan berhasil melakukan kegiatan budidaya ikan. Dalam kesempatan ini, Bupati Kapuas Sulu turut memberikan bantuan seribu bibit ikan nila kepada masyarakat Dusun Taman Jaya, Desa Nangajen. Dari Kabupaten Kapuas Sulu, kontributor YTV, Rofi Andila, mewartakan.